Oke, silakan nomor satu. Oke, apa saja yang kau dapat uraikan di logitikus 14 ayat 7? Jawabannya aku adalah, he sprinkle ke orang yang kena leprosi 7 times, supaya yang kena leprosi clean. Oke. Semua setuju? Oke, Amanda boleh satu kali lagi? He sprinkle ke orang yang kena leprosi 7 times, supaya yang kena leprosi clean. Oke. Setuju semua? Setuju. Oke. Yang akan dibersihkan dari leprosi. Yang akan. Sprinko. Ini kan? Setuju semua? Setuju, Mi, Cek. Setuju. Setuju. Iya, setuju. Oke, mantap. Mantap, Amanda. Nomor dua siapa, Amanda? Aku mau pilih... Aku mau pilih Tante Linda deh. Oke, Tante Linda. Dua Raja-Raja adalah apa dari Leviticus 47? Dua Raja-Raja itu bukti dari firman yang ada di Leviticus 14-17. Semua setuju? Ya. Adalah bukti. Setuju. Penjelasannya di mana, Cek? Kalau di Leviticus 14 itu kan, Iman itu memerti itu sampai tujuh kali supaya cleanse dari leprosinya. Sedangkan yang di... Kita lanjut ke Hebrew 11. Itu kan tentang Iman. Bahwa Iman itu ada di Roma ayat... Roma 10 ayat 17. Bahwa Iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, Leviticus itu adalah Iman yang kita punya. Sedangkan yang di Dua Kings itu bukti bahwa anak Iman itu sembuh dari kusta. Bahwa anak Iman punya Iman bahwa dia bisa sembuh dari kustanya. Iman adalah bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan, kan? Betul. Jadi, untuk ada Iman. Dan Iman ini apa? Kecece Tinda tadi bilang. Iman adalah? Dari pendengaran. Pendengaran. Jadi, kalau misalnya firman yang didengar firman Tuhan berarti Iman kesetan. Ya, itulah artinya. Kemarin sempat kita lagu-lagu mau minum obat. Minum obat atau enggak? Minum obat atau enggak. Terang jatuh. Tergoda setan kita kemana. Sudah ya, C? Iya, kan sakitnya setengah mati, kan? Kita tergoda. Akhirnya kita tengah tidur-tidur. Iya, C, betul. Tapi puji Tuhan menang ya, C. Ingat Tuhan aja. Menang. Harus beriman. Dan apapun yang terjadi, yang penting menurut, kan? Jangan ambil jalan pintas. Itu bukan cara Tuhan. Kita situasi muda sekarang. Amin. 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 Itu dia. Jadi, apakah rasa drag mesak abek nego? Aduh, karena sudah mau mati. Yaudahlah sembah aja daripada masuk buah sisi. Enggak, enggak. Enggak, ya tau? Jadi, mau misakit sampai rasanya mau mati. Lebih baik saya mati daripada saya melanggar. Betul enggak? Iya. Obat itu harus jadi prinsip kita. Daripada kita hidup, tapi kehilangan hidupan kekal, lebih baik mati dan dibangkitkan nanti, kan? Semua kan uruskan Tuhan. Itu harus kita isimkan. Dan kita, ini, C, waktu lagi tenang ini, kita renungkan. Bahwa kita akan hadapi hal-hal kenyataan, kan? Bukan dongeng itu, kan, C. Iya. Betul itu. Jadi, kalau Tuhan mau isimkan sembuh, sembuh. Kalau memang harus kita tidur sementara di air sawan ini, kita akan tidur, dan Tuhan akan bangkitkan nanti. Itu dia. Oke, semangat, C. Oke. Mantap, mantap. Oke. Mari kita nomor tiga. Mantap, C, ini penjelasannya. Oke, C, C, Linda pilih siapa nomor tiga? Aku pilih siapa nomor tiga. Selly sama Selly. Selly. Oke, Selly. Berikan persamaan tiga ayat ini. Apa aja, Selly? Oke, C, kalau Selly jawabnya, di Leviticus 14, ayat 7, dan 2. Oke, tunggu, C, C mau bikin table, ya. Oke, C. Jadi ada Leviticus. Selly lagi di jalan, tak? Iya, C. Masih di jalan, sayang? Iya, C. Oh, iya. Hati-hati, ya. Di jalan. Selly, C. Kalau C, C, G, D, naik mobil, pusing. Aduh, bisa juga, ya. Jalan sambil BS. Mantap. Iya, C. Oke. Gimana, Selly, apa yang sama? Di Leviticus 14, 17, dan 2. Samanya 7 times. Clean and cleanse. Jadi di 7 times, ada di 14, 7, sama di? 14, 7, dan 2. 2 raja-raja maksudnya? Iya, 2 raja-raja, C, sama Ezekiel. Apakah di Ezekiel juga ada? Apakah di Ezekiel ada 7 times? Eh, enggak, enggak. Oke, mantap. Terus, apa lagi yang sama, Selly? Kata kedua. Terus, apa tadi, Selly? Bentar ya, Selly mau buka screenshotnya. Oh, iya, C, cleanse. Clans. Di mana? Ada cleanse. Ada cleanse-nya di Ezekiel 36, 25, sama... Apa itu namanya? Leviticus 14, ayat 2 dan 7. Leviticus, ayat 2 dan 7. Leviticus 14, ayat 7, sayang. Oh, iya, cuma 7 ya. Semua setuju sampai sejauh ini. Apakah betul atau enggak, nih? 7 ya. Oke, ada lagi? Kalau enggak salah itu... Mas Selly belum selesai, tapi apakah mbak ini setuju? Sejauh ini. Kalau yang cleanse itu, kayaknya yang ada di 2 Kings, itu ada clean. Clean kayaknya. Clean itu hasil, cleanse itu kata-kata kerja. Dia punya inilah, dibersihkannya, kalau hasilnya clean. Nah, gitu, boleh? Oke, apa lagi, Selly? Selly sama klan C. Clean, maksud Selly? Clean, cuma clean. Mana? Kenapa, Selly? Di mana saja ada clean-nya, Selly? Oh, sorry. Ada di Ezekiel 36, 25. 2 Kings 5, verse 10 dan 14. Dan kemudian? Dan kemudian? Oh ya, Leviticus 14, verse 2 dan 7. 14 per 7, ya. 14. Lupa. Bagaimana? Apakah kata ketiga yang dipeli Selly sudah betul? Atau ada yang salah? Tolong teman-teman ingatkan. 7. 7. 7, ya. Oke. Ada lagi, Selly? Atau sudah cuma tiga doang? Halo, Selly? Putus ya, Selly? Oke, Selly putus. O, T.W. Lagi nggak dapat signal. Oke, Mary Bell. Apakah sudah pas? Ini tiga saja. Halo, Misha. Iya, Mary Bell. Jadi jawabanku sih. Setuju. Setuju. Oke. Kak Matthew, ada angkat tangan? Silakan. Leprosi. Leprosi. Oke. Gimana Leprosi, Kak Matthew? Di... Ketika Smartplace, I put you. Oke, thank you. Dan? Dan dua kings, ya. Oke. CC Linda Evelyn Iren, ada lagi? Jawabanku itu ada sprinkle sama dip-nya itu di daun. Mantap. Sprinkle. Di mana aja sprinkle? Jadi, aku sama di S&P yang kau sekarang di. Itu sih aku nggak salah dip. Oke. Masih ada lagi atau semua sudah? Yang lain, teman-teman yang lain? Hani, Ronald, Rachel, Andrew. Apakah semua setuju ini? Kata jembatannya? Setuju, Micah. Setuju. Setuju. Oke, mantap. Iren pilih siapa? Nomor empat. Evelyn. Evelyn. Tiga kata lain kusta apa saja? Kusta itu... Nope. Ronald, Rachel, Andrew, Andrew, apakah ada tambahan dari kata yang sama sambil Evelyn mau coba pikir? Itu dijawabanku adalah Revolusi Sebenar ya Evelyn ada yang angkat tangan Mungkin mau nanya nomor Ronald Rachel Andro silahkan Ada mau pertanyaan Halo Putus kah Oke Sepertinya putus tadi ya Mungkin mau nanya Oke Mary Bell Mau pertanyaan nomor tiga Mary Bell Ada angkat tangan Ada angkat tangan Iya Ada tambahan Apa Tambahannya di SAKIL 36A25 itu Leprosi Disitu Adels Atau Sayang masih nomor tiga sayang Nomor tiga dulu Apakah ada tambahan Mary Bell Belum ya Nanti ya Nomor empat Miche tanyain lagi Ronald Rachel Andro Ada pertanyaan nomor tiga Di Dua Kingsley March 10 Sama 14 Itu leprosinya Dimana Kak Leprosi Leprosi Kita lihat dulu ya Go and wash And die Splash Ini cuman Cerita aja ya Kayaknya Taunya Nah aman Kena leprosi ya Oke Kayaknya gak ada ya Terima kasih loh Udah di ini Diingetin Jadi menyuruh Rumuh akan pulih Ya gak ada Adanya di S11 ya Leper Tapi Tapi kita tahu Dia sama-sama apa Sama-sama ada penyakit pusta kan Itunya kan Oke Jadi ini Ini yang aku Kasih Biru ini Dia sama Karena ceritanya Memang Naaman pusta Oke Jadi bukan kata-katanya Nah ini kita kasih Di first blast Ada kata leper Coba lihat Oke Thank you ya Rachel udah Ini Sudah teliti Untuk lihat kata jembat Oke Mantap Jadi yang hijau ini apa Bukan persamaan kata Tapi ada yang Ceritanya begitu Oke Oke Mantap Thank you Tambahannya Rachel Oke Kita tanya lagi Kembali ke Evelyn Apa aja tadi Jawabanku itu adalah Reprosi Reprosi Yang lain apa lagi Filtiness Sama dengan Idol Terus kalau aku Dia di jawabannya Mama itu Pakai Di kali 50 Di tempat Dosa Pas aku cek Nggak ada Pas aku cek cari Di IGB Nggak ada Tulisan dosanya Jadi cuma Filtiness Idol Terus aku juga jawab Nggak ada Cek aku Nggak ada Cek aku udah cari Nggak ada Cek Pokoknya di web Tunggu Kemarin tanggal berapa ya 20 30 Tanggal 30 30 Bulan 10 Mana 30 Bulan 10 Eh Bukan 29 Tanggal Mana nih Tanggal 30 30 nya Tangan-tangan Ke Sambo Oh ini dia Ini sayang Itu sin Of sin Oh Oke Oke Bentar Nggak ketemu Sabar-sabar-sabar Mana ya Oh The missionary Cannot only Relive Physical maladies But he can Lead the sinner But he can Lead the sinner To the great Physician Who can cleanse The soul From the Leprosi of sin Oh Oke Mantap Udah tak dapet ya Tidak disin juga Iya Oke Nomor 4 Sudah Mary Bell Sama jawabannya Mary Bell Mary Bell Sama jawabannya Tiga itu Evelyn Pilih orang berikutnya Sama Mantap Mary Bell Sama Miche Oke Mantap Aca Aca Ayat Menjelaskan Tentang sprinkle Dimana aja Yang menjelaskan Sprinkle Itu Miche Di level 3 Sama 14 Ayat 17 Dan juga Ezekiel 36 Ayat 25 Miche Semua setuju Ada lagi Kasih yang Detour Kings Itu Tidak ada Di Kings Loh Hah Wih Bentar Oke Coba Sambil Nunggu Iren Coba Make Share Lagi Dia Punya Ayat Kok Iren Ini Eveline Ya Aku Masih Belum Suka Belum Bisa Bidang Bedain Oke Thank you Ya Mary Bell Aca Leviticus 4 plus 7 Ngomongin Sprinkle Esekielnya itu hubungannya dengan apa Lengkalnya itu di cleanse atau clean Kalau yang di Ezekiel 3625 Kalau yang di Ezekiel 3 ayat 25 36 36 36 Disitu Dibilang Diclean dan di cleanse Oke Semua setuju jawaban Aca Iya Oke Jawaban Aca salah Ada jawaban lain Hah Kok bisa Yang lain Aku Manda Apa tadi Yang mau ngomong Yang ada yang mau coba jawab Silahkan Ya Kok Meskipun Tau Tadak Salah Saya dulu Oke Gimana Halo Apakah Belum pada dapet ini Aku boleh coba Halo Ya Boleh coba Silahkan Ini bersamaan Kata Menjelaskan Menjelaskan Tentang apa Sprinklenya Jadi Sprinklenya itu Koneksi dengan Apa Jadi kalau Sprinklenya di 4 plus 7 itu Apa Kalau Sprinklenya di Ezekiel 3625 Apa Coba Coba Meribel Meribel kan Sudah Ngerjain Coba Bilang Apa Jawaban Meribel Ya Meribel Baca aja Jawaban Meribel Ini Oke Kayaknya Apakah yang Nomor 5 Kalian Bingung semua Atau gimana Tidak ada yang Jawab Jawabanku itu Aku jawab Sih Nah Iya Apa Ayo aktif Udah yakin Salah duluan Soalnya Kayaknya Jawabanku Sama 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 Oke Yang Mau coba Jawab Yang beda Jawabannya Dari Acha Silahkan Angkat tangan Mau jawab Acha Boleh ulang Dia jawab Apa Oke Acha Silahkan Oke Acha Jawab Itu Sprinklen Diclean Dan Dicleans Dan juga Sprinklen Dicleans Dan Dicleans Oke Oke Thank you Aku mau Jawab Aku mau Jawab Abis Afrin Oke Berarti Semua Sama Kayak Acha Jawabannya Enggak 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 Ada yang Beda Tapi ada Unsurnya Itu Gak Tau Sih Tapi Jawabanku Tuh Coba Di ayat Life 147 Sprinklenya Itu Konek Dengan Apa Selain Dia Clans Itu Kan Kita Sudah Tau Kan Sprinklenya Kan Ini Kan Ini Kan Ini Kan Semua Kan Ada Kata Sprinkle Kan Lalu Ada Clean Clean Jadi Kalau Misalnya Kalau Udah Sama Dan Udah Dijawab Ngapain Dijelaskan Lagi Kan Di ayat Ini Kalau Ini Sudah Dijelaskan Betul Nggak Nah Jadi Kita Tau Sprinkle Gunanya Untuk Membersihkan Kita Udah Tau Kan Nah Pertama Sprinklenya Kalau 14.7 Connect Dengan Apa Dengan Menjelaskan Tentang Apa Kalau Sprinkle 14.7 Itu Kalau Misalnya Udah Di Sprinkle Sama He Dalam Kurungi Iman Seven Times Itu Kustanya Akan Sebel Dan Dia Akan Clean Bedanya Apa Sprinklenya Sprinklenya Bedanya Apa Dulu Coba Lihat Bedanya Apa Dua-dua Kan Ada Kata Sprinkle Kan Dan Sudah Ada Clean Sama Clans Kita Tau Tapi Bedanya Apa Kalau Misalnya Yang Di 14.7 Itu Yang Yang Fade Kalau Misalnya Yang Yang Itu Yang Itu Apa Bukan Itu Sayang Matthew Di 14.7 Itu Sprinkle Dari Leprosi Tapi Kalau Di Skill 36 25 Itu Dari Bukan Fokus Di Sprinklenya Sprinklenya Jadi Koneksi Dengan Sprinklenya Oke Sprinkle Di 14.7 Menjelaskan Berapa Kali Di Sprinklenya Dan Sprinkle Di SKL 36 25 Menjelaskan Pakai Apa Di Sprinklenya Jawabannya Oke Itu Yang Kakak Harap Kalian Ketemu Oke Apakah Ada Yang Jelaskan Ini Tidak Kayaknya Tidak Ya Jawabannya Itu Oke Kayaknya Kayak gitu Benar Benar Clean water Dan yang Aku mau Coba Aku mau Coba Dan ini Berapa Kalinya Seven times Seven times Oke Oke Punya Aku pake Two kings Juga Sudah Sudah Ya Sudah Oke Oke Tunggu ya Ada yang chat Mau ini dulu Oke Mari kita Pertanyaan Bagi grup ya Hari Kamis ya Oke Siap-siap ya Tolong perhatikan semua Dan ini Tolong Buatlah Satu kalimat Dari tiga ayat Oke Yang sudah ada Dan ada Tuh Dua Tiga Dekati Ada tujuh kata Ya Satu Dua Dua Tiga Empat Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Oke Oke Sepuluh kata Kita Kita mau kasih clue ya Kita mau kasih clue ya Oke 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 Boleh gini Dan Yang ada Kata Kata Ini hijau Hijau ini Tolong pakai Bahasa Inggris Jadi campuran ya Oke boleh Semuanya bisa ngerti Jadi Dari tiga ayat Dan buat Satu kalimat Yang terdiri dari Sepuluh kata Boleh Tiga ayatnya itulah Titikus 14 7 Esetika 625 Sama itu Kings 510 ya Betul Oke 14nya 2 Kings 5 14nya Pakai enggak Semua dipakai Dari tiga ayat Yang Jadi yang Yang itu Satu paket Yang dua Kings ya Oh Oke Oke Ya Manda Thank you Jay Sama-sama Manda Ya tadi ayatnya apa aja Kak Yang ini Yang ini Yang tiga ini Saya Tiga paket Yang 10 dan 14 Ini Kak G ini Hitung satu ayat Karena satu paket Oke Boleh ya Semua Siap Bagi grup ya Sama Kak Yang hijau tadi Itu yang Bahasa Inggris Kak Yang hijau Bahasa Inggris Betul Oke 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 Pak Ya Tadi yang Garis hijau Itu apa ya Yang pakai Bahasa Inggris Oh oke Iya Tunggu ya C Itu dari ayat yang Tadi di atas ya C Iya Betul Oke Oke C Terima kasih Sama-sama Oke Oke Selamat berdiskusi ya Oke Oke, silakan Aca, Selly, dan Ian ya. Oke, Mica. Aja, diskusi sama teman-teman aja. Iya, Mica. Halo, apakah bisa kedengaran Kak Selly dan Kak Ian? Kak Ian putus-putus. Oh, iya, Mica. Apakah Kak Selly dapat dengar? Kayaknya Kak Selly dengan Kak Ian apa putus-putus, Mica? Yaudah, Aca, Risen sendiri deh sama Mica. Oke, itu dilapati 0.17 di situ ada kata-kata Seringkau. Jadi, kata pertama apa ini mau diisi? Kata pertama. Atau ini aja deh, supaya Aca ini, ini Selly sama Ian nggak bisa aktif. Jadi, Mica kirim Aca ke grup ya, lain ya. Oke, Mica. Oke. Oke. Oke, yang bahasa Indonesia tuh? Ya, nomor empat bahasa Indonesia. Yang jat itu aku. Oke, thank you. Nomor, kata keempat kan? Kata keempat kan? Kurang grupnya Delano dan Hani ya? Aku udah kirim. Di mana? Di WA atau di chat ini? Belum ini? Aku udah kirim ke WA, Kak. Oh, oke. Belum masuk sih. Oh, aku bisa di stop lagi. Oh. Oke. Ada satu grup yang benar. Dua salah. Tuhan, benar. Oke. Oke. Oke, nomor satu, tolong di chat. Aku bilang dua grup yang salah, satu grup benar ya. Jadi, aku nggak bilang siapa yang benar, oke? Oke, Mice. Ini nomor satu. Aku bilang ada yang benar. Kita nggak bisa kasih tahu. Jadi, kalian harus pikir apakah grup saya yang benar atau saya mau ganti, oke? Oke, Mice. Ini sekarang, Mice, nomor satu. Nomor satu, silakan. Yang chat, Evelyn ya. Oke. Udah diterima. Eh, belum. Oh, ini. Iren udah terima. Kita terima. Thank you. Oke. Nomor empat. Tadi kan satu grup benar, dua salah, kan? Nomor satu. Nomor satu, dua grup benar, satu salah. Apakah kalian itu salah? Kita nggak mau bilang dulu, oke? Oke. Oke. Sekarang kita mau tanya nomor delapan. Siapa yang mau chat, silakan. Itu nomor lapan, Mice. Ya, nomor lapan. Inggris. Oke. Hi, guys. Saya habiskan nomor. Mana, Mice. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, okey. Oke, grup aja sudah sama ini. Oke. 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 Oke, oke. Terima kasih. Matthew belum, Matthew? Nomor 8, Matthew? Delano belum kirim? Nomor 8 ya, Matthew. Leprosi itu 10. Apakah Leprosi juga lagi nomor 8? Oke. Semua unsurnya benar, jadi lalu cleanse dari Leprosi. Boleh? Oke, coba nomor 6. Nomor 6 di chat. Nomor 6, tolong di chat. Ini kita lagi belajar untuk menggabung 3 ayat ya. Cara gimana sih cara buat kesimpulan ini? Ini caranya, oke? Kak Gedi bisa aja kasih kalimatnya, tapi kalian nggak benefit. Dengan begini kalian akan benefit ya. Oke, kita mau lihat. Oke. Dua grup salah, satu benar. Oke. Apakah itu kalian atau nggak? Kita nggak mau, nggak tahu ya. Satu kali lagi kembali ke grup. Satu kali kembali ke grup. Tolong tetapkan apakah kalian mau beda atau mau sama, oke? Apakah kalian rasai kayaknya nggak cocok? Ini kayaknya grup kita harus ganti nih. Apakah ini satunya ini, kalian atau bukan, atau dua ini ya? Oke, terakhir. Saya mau tahu nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Ya, tolong di chat. Oke, thank you. Ini apa namanya? Ini, sorry-sori. Nomor 6 ini. Nomor 6. Tunggu-tunggu aku salah ini ya. Oke. Nomor 6 revisi ya. Nomor 6. Dua benar, satu salah. Oke, mencet. Dua benar, satu salah. Nomor 3. Ini nomor 3 ya, yang terakhir ya. Oke. Satu benar, dua salah. Oke. Oke, kita kembali lagi. Setelah 5 menit, akan dikasih untuk langsung bilang habis ini. Kak Gigi akan langsung bilang. Oke. Jadi semuanya tolong, kalau merasa dirinya, kita nih kelompok EO benar, nggak usah diganti. Kalau eh, kita nih kayaknya salah. Silahkan ganti, oke? Gimana, Kak? Jadi itu ya. Oke, tolong bincangkan untuk nanti langsung dibilang satu kalimatnya penuh. Oke, ini. Oke, Kak. Yang nomor yang jawabannya klans E itu berapa yang benar, atau memang salah? Yang jawabannya klans. Yang nomor 8, jangan bilang jawabannya. Nomor 8 klans. Yang nomor 8 itu klans E itu berapa benar, berapa salah? 8 benar semua. 8 benar semua. Ya. Oke. Jangan bilang namanya ya. Oke. Selamat berdiskusi kembali. Selamat berdiskusi. Selamat berdiskusi kembali. Selamat berdiskusi kembali. Selamat berdiskusi kembali. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat bertemu kembali. Selamat. Oke. Kita akan lihat siapa yang bertahan, siapa yang enggak. Oke, siapa yang ganti dari tiga grup, siapa yang ganti? Grup Hani, Delano, atau Aca? Siapa yang ganti? Aca enggak. Oh, Aca enggak ganti. Hani, Delano, ganti atau enggak? Ganti. Ganti. Ada ganti ke beberapa kali. Oke, kita akan buka pelan-pelan, ya. Nomor empat, kita dari nomor satu. Satu deh. Kata nomor satu adalah sprinkle. Iya, Mi Cik, betul-betul. Wow. Aca enggak menjawab sprinkle. Aca enggak, Mi Cik. Aca enggak. Jawabannya kok kayak gitu. Awalnya. Diganti. Iren pikir jadi satu yang salah, ya. Ya, karena kan enggak mungkin salah, Mi Cik ada subjeknya. Tadi udah betul, Radhan. Oke. Jadi, gini ya. Jadi, kita di sini kan enggak ada salah benar atau apa, kan. Jadi, semua walaupun salah, tapi usaha kalian udah pikir baik-baik, itu nilai-nilai yang luar biasa, oke. Jadi, kalau benar semua itu bonus. Kalau bisa benar, bonus. Tapi yang dicari kalian punya usaha, oke. Jadi, jangan kiut gitu ya. Kalau di sekolah kan, aduh kalau salah jadi ciut, jadi apa. Jangan, jangan ya. Jadi, kalian punya usaha, reason, apa-apa, itu yang dikejar. Daripada benar semua, tapi enggak reason, itu bawat. Malah tanda tanya, Kak Gedi, oke. Tapi kalau misalnya kalian walaupun salah, tapi kalian kok ini, ini, dikasih reason yang ini, ini, waduh, aktif banget di grup. Nah, itu sudah lebih mantap daripada benar semua, tapi diem-diem. Nah, boleh gitu? Bisa, bisa. Jadi, kalau salah, tapi kalian cari, reason, putar sini, sana. Enggak masalah itu. Karena yang mau Kak Kejar adalah kalian aktif. Kalian bisa reason, dan bisa mengolah jawabannya. Itu yang Kakak cari ya. Jadi, kalau benar itu bonus. Yang Kakak cari, kalian aktif, reason, cari, ngerti. Itu dia, oke. Oke, semangat terus ya. Oke, nomor empat adalah dengan. Aja, jawab dengan, Mija. Oke. Apa jawab dapat? Dapat. Oke. Tadi masih ingat, kan? Sprinkle itu ada dua, kan? Masih ingat? Iya. Terakhir. Sprinkle itu dikonek dengan berapa kali, dan sprinkle itu konek dengan pakai apa di sprinklenya? Apakah ini kalimat? Sprinkle berapa kali? Levaticus 14.7? Seven times. Seven times. Dengan, dengan apa Pakci? Clean water. Itu dia. Lalu, cleanse dari leprosi. Ini sprinkle seven times, Levaticus 14.7. Betul? Dengan filter, YSKL 36, ayat 25. Lalu, cleanse dari leprosi. Contohnya, Naaman. Lajar-raja. 5, ayat 10, dan 14. Gimana? Ngerti? Yang penting ngerti aja, oke. Nah, jadi, ingat. Ingat, kalau buat kesimpulan, itu pakai yang terakhir dibahas pasti. Ada nggak yang ingat dua PR ini? Yang tadi dibahas ini, tentang sprinklenya. Nah, jadi pasti yang terakhir itu, yang dibuat kesimpulannya adalah yang paling terakhir dibahas. Saya pikir ada subjeknya. Nah, oke. Jadi, dari tiga ayat ya. Apakah bisa lihat? Bisa ada benefit-nya untuk kita semua? Bisa? Ya, itu pentingnya pede. It's okay. It's okay. Jadi, kalian, istilahnya, apa ya, belajar dari pengalaman itu paling mantap. Dan kesalahan adalah guru yang terbaik. Jangan pernah, Ciut, kalau kita salah, kalau kita udah kasih 100%. Oke? Bisa, bisa? Bisa, Minciak. Yang berat, tetap rendah hati, dan terus belajar. Oke? Oke? Boleh, boleh? Boleh, Ci. Iya, Kak. Mantap, mantap. Oke. Jadi, kalian bisa lihat ya, cara ambil kesimpulannya gimana. Digabungin semua kan, yang nggak ada kan. Oh, jadi sprinklenya di sini, dia ngomongin berapa kalinya. Oh, dia sekian ngomongin pakai apanya. Gitu kan? Oh, hasilnya memang bersih dari leprosi. Betul nggak? Itu dia. Atau sin, guiltiness, dan idols. Itu dia. Oke, kita langsung mau kasih homework untuk kami sedepan. Oke? Homework untuk kami sedepan. Oke, Minciak. Untuk kami sedepan. Jadi, ayat terakhirnya, ayat apa? Yes, Giel? 36. 36. 35. Oke. Betul. Sekarang, tolong susun ayat ini. Yang susun ayat itu homework, ya, Ci? Ya, betul. Dan homeworknya akan dikerjakan dua orang-dua orang. Oke? Wow. Oke. Mantap. Jadi, tolong reason, ya. Nanti ambil waktu untuk online. 30 menit, kah? Sama-sama. Kerjakan sendiri. Terus di-reason sama-sama. Jadi, kumpul homeworknya berdua-berdua. Oke? Untuk dapat passwordnya. Oke? Bisa, semua? Bisa, Minciak. Jadi, dari dua, dari satu kelapa itu yang mampu satu orang, terus di-bagi passwordnya ke... Ya, betul. Jadi, dari dua orang tersebut, kasih, dia punya... Jadi, dua orang tersebut cuma bisa satu jawaban. Oke? Oke. Oke. Ayat-ayatnya adalah... Ronald Rachel Androh, silakan. Terus di-bagi passwordnya ke-5 dari itu, Kak. disusun. Disusun. Dilihat jembatannya apa. Jadi, tugasnya. Susun ayat. Rachel, Ronald, ada angkat tangan? Silakan. Tadi, cara ngumpulinnya gimana, Kak? Oh, iya. Jadi, nanti dua orang-dua orang akan kerja kelompok ya ini. Untuk PR kami sedepan adalah kerja kelompok. Jadi, akan mengerjakan dua orang-dua orang. Dan dalam kelompok itu nanti pilih salah satu untuk kumpul tugasnya. Oke? Jadi, yang kumpul satu dan nanti dapat passwordnya berarti berdua. Oke? Bisa gitu? Oke. Jadi, susun ayat. Dua. Lihat kata jembatannya apa. Tiga. Kesimpulan tiap ayatnya apa. Oke? Itu yang harus dicari. Bisa-bisa? Siap. Siap. Oke. Kalau gitu, kita akan pilih dengan siapa dengan siapa. Mau tanya? Boleh. Susun ayatnya kan kayak tadi kan? Satu kalimat. Tapi berapa terjadi dari bapak kata? Enggak. Enggak susun kalimat ini, sayang. Susun ayat. Cari kata jembatannya dari ayat satu ke ayat lainnya. Kesimpulan tiap ayat. Itu yang harus dicari. Ini enggak susun kata kayak tadi, sayang, ya. Itu sekarang, ya, kak. PR, PR. Jadi, habis Yaskil 36 ayat 25, apa ayat berikutnya? Itu dari situ. Boleh? Berarti dikabung semua dong ayatnya. Betul. Kayak kita BS gitu loh. Kayak kita BS, sayang. Kayak kita BS kan dari ayat ke ayat. Dari ayat. Nah, jadi kira-kira ayat mana yang mau dijadikan nomor setelah Yaskil 36 25? Oh, berarti kita itu buat cerita. Dari ayat tersebut mana yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau neksiknya yang penting harus ada kata jembatan, kan? Kayak kita punya cara, kan? Dan kalau misalnya, misalnya nih, habis Yaskil 36 25, kita pilih Roma 323. Cari kata jembatannya dan dikasih kesimpulannya apa di situ. Boleh? Oke. Oke, mantap. Ayatnya digabung-gabung, ya, C? Enggak digabung, disusun, disusun. Oh, iya, iya, iya. Itu tadi diacak, sayang. Itu tadi diacak, ayatnya. Enggak jadi susunan. Yang harus Hani dan temannya Hani satu lakukan nanti adalah menyusunnya, oke? Oh, iya, iya. Baru kasih kata jembatan sama kesimpulannya, C? Iya. Boleh-boleh? Oke, C. Oke. Sama-sama. Sami, Nona, ada pertanyaan? Ada, C. Apa? Ini kumpulnya besok atau sekarang? Untuk hari Kamis? Oke. Nah. Makasih, C. Iya, sayang. Ronald, Rachel, Andro, silakan. Pasangannya kakak yang pilih, ya? Oh, iya. Mau ditentukan sekarang. Oke. Oke, kak. Sami, Nona, Ronald, Rachel, Andro, Jelinda, Evelyn, Irene, Delano, Jika, Acha, Marybelle, Matthew, Ronggur, Kian, Honey, Manda, KD. Kakak nggak share screen? Iya, aku belum share screen. Apakah ada nama yang belum kupanggil? KD ada izin, ya. Karena ada aktivitas yang harus dia lakukan dengan keluarga. Jadi izin, jadi namanya aku masukin. Yang lain, karena nggak ada kabar, aku nggak masukin, nanti mereka kerjakan sendiri-sendiri. Oke. Kak, aku sama Kak Irene, ya? Belum tahu, sayang. Oke, siap ya. Kita mau pilih, ya. Siapa dengan siapa. Oke. Tolong. Tolong kita minta kesediaan. Kita minta kesediaan Evelyn untuk jadi sekretaris ini dan nanti kirim ke grup siapa dengan siapa, oke? Oke. Evelyn, ya bisa ya? Catat, ya. Dan semuanya boleh. Yang kalau mau catat, catat boleh. Oke, grup satu. Evelyn. Dan C.C. Linda. E.C. Domino, sih. Evelyn dan C.C. Linda, oke? Satu rumah enak banget, ya. Oke, bolehlah. Karena udah dipilih, ya. Mana C.C. Evelyn tadi nih harus dihapus. Oke, next. Andro. Dengan Mary Bell. Itu grup juga. Mary Bell itu Abigail. Ya, Abigail. Nanti tolong diskusi gimana kira-kira berikutnya. Halo, Kak. Iya. Nanti boleh nggak, Kak, namanya dikasih lagi ke WA. Oh, iya. Nanti Evelyn. Aku tadi nggak terlalu dengar. Ronggur. Ya. Grup tiga, ronggur. Dan. Nona. Oh, sorry ya. Karena ini bukan kenapa-napa. Karena ronggur ini baru. Jadi kita mau pilih yang sudah agak bisa menjelaskan, oke? Karena ronggur baru, kita mau pilih yang... Terima kasih, Kak C. Ya, sorry ya. Kita mau dapet orang yang bisa jelaskan. Yang udah dapet fondasinya. Mantep. Ini adalah Nona sama Nona atau... Nona sama Iyan. Oke, kita pilih sama Aca aja deh ya. Ronggur sama Aca. Jadi langsung aja. Jadi nggak usah di ini. Aca. Aca sama ronggur ya. Iya, Minket. Oke, sama ronggur. Oke. Makasih, Kak. Itu grupnya siapa? Udah grup berapa, Evelyn, sekarang? Udah grup kelima yang KD. Ini kelima ya? Oke, KD dengan... KD dengan... KD dengan KD. KD dengan KD. Oke, kita kasih ya. KD dengan Rachel. Matthew. KD dengan... KD dengan... KD dengan... KD dengan... Tiga. C, tadi bukannya Delano Udah ya? Belum, belum. Delano Iyan itu? Berarti diapa? Beda-beda. Tadi itu mau cari pasangannya ronggur, sayang. Oh, oke. Ya, soalnya ronggur ini, jadi kan baru ikut. Jadi harus ada yang benar-benar ngerti dan untuk ajarin dia. Oke. Oke, lanjut ya. Tiang. Manda. Nami. Nona. Ngan Tian. Ya, sudah itu Nani sama Nona. Oke. Oke. oke tolong ya di ini oke Dilan sama Nona itu kelompoknya udah dibagiin Evelyn ya itu kelompoknya ya jadi tolong apa namanya oh oke thank you Rachel nanti aku masukin grup ya Bang Andronya oke jadi nanti tolong di ini ya apa namanya dihubungi nanti yang kelompok sama KD adalah Rachel nanti tolong kasih tau apa homeworknya ya dan diskusi pilihlah waktu terserah kalian yang penting hari Kamis untuk dapat password kumpul aja yang tugas kalian oke oke bisa ya jadi Kak GD pingin kalian apa namanya salik mengenal satu sama lain bisa one mind satu sama lain ya bisa berinteraksi aktif itu keinginan Kak GD oke 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 dan bisa menjaga teman-teman yang saling menguatkan di dalam perjalanan ke surga itu paling penting oke 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 terima kasih sampai ketemu minggu depan ya hari Kamis Kak GD tunggu kalian punya jawaban per grup dan mau lihat hasil diskusi kalian kalau gitu favornya jangan lupa oh homeworknya udah dikasih sayang Nona aku favornya sama ya oke kalau gitu kita mau berdoa kita minta kesediaan Acha buat pray thank you Acha selamat menikmati